Kalau kita terima asas tunggal Siapa yang berani tanggung jawab di depan Allah Dan di depan umat Saya Ini Kiyasat Ini Kiyasat Saya Kiyasat memanggil Anggota Perumus Yang anggotanya antara lain ya Gustur sendiri dan peman saya Tapi Gustur Tidak mau, tidak mau, ah nanti dimarah-marahin Ngatainya Yang lain juga tidak mau Akhirnya peman saya Kiyasat Di daulat untuk menghadap Kiyasat Dan beneran dimarahin Kenapa kok tidak mau terima asas tunggal Ya kita bukannya tidak mau terima Kiyai kata peman saya Kita ini cuma mendudukkan masalahnya Secara proporsional Tidak bisa begitu Yang dibutuhkan itu mau terima Atau tidak dan kita harus terima Kalau kita tidak terima Apa akibatnya buat NU ini Gimana kalau pemerintah marah Kata peman saya NU sebesar ini Masa pemerintah berani melakukan apa-apa Kepada NU Kata peman saya kepada Kiyasat Iya kalau tidak berani Kalau berani siapa tanggung jawab Nah dibalik sama peman saya Karena Kiyasat Menyatakan Siapa kalau berani siapa tanggung jawab Kepada Allah Kepada umat Dibalik Sama peman saya Kalau kita terima asas tunggal Siapa yang berani tanggung jawab Di depan Allah Dan di depan umat Saya Kiyasat Ini Kiyasat Saya Nah kata peman ya sudah Sudah ada tanggung jawab Ya sudah kita terima saja Jadi Bapak Ibu sekalian Kita semua Jama'i anak tetul lama Beserta jama'ahnya hidup Di NKRI hari ini Ini di bawah tanggungannya Kiyasat Samsul Arifin Anu beri orang yang nanggung Asas Pancasila Ini keberanian Kiyai-kiyai kita Keberanian bersikap Keberanian untuk membuat keputusan Untuk memberi jalan keluar Sehingga apapun yang terjadi Masalah bisa diselesaikan Karena ulama'nya berani Membuat keputusan Berani memberi jalan keluar Terima kasih